musik 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 yuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini eddy mau jalan jalan jadi ini vlog vlog jalan jalan pakai eddy jalan jalan oke ini kita mau review sesuatu buat kalian yang penasaran terus ikutin yuk perangkat yuk yuk mas om buah yang ini om yuk dong kalian promo ya om iklan berjalan om jalan udah siap om jadi pakai sepatu dulu om ya oke oke kita lanjut nanti ya yuk nah sekarang kita udah di jalan om kita sebenarnya mau kemana ini om yuk yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah membukaannya tadi om oh udah kita mau subang mau subang ya om iya kita mau lihat yang motor super hype abis wih motor rom iya bro motornya kayak gua gimana iya iya ngelロ bukan pas belum belum ose kalian review dong iya iya ber aventur itu aja review paling-paling ee bagaimana motornya dari bagaimana rampainya nanti disana terus pantengin oke yuk oke sekarang udah nyampe oke 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 wih ada youtuber lagi ngapain om ada tukang tawuran oke karena ini pembahasannya tentang motor dan kebutuhan disini ada youtuber motor vlog dan yang lainnya jadi mau nanya langsung ya oh iya ini sekalian menjawab buat kalian yang nanya-nanya kapan nih kalau pagi sama pak denis nih jadi jawabnya sekarang ini kita eh pak jadi memenuhi permintaan yang nanyain collab ya soalnya setiap video live pasti nanyain hai hai jadi ini kebetulan kita ketemu disini jadi mau nanya teman motor mulai lu mau naikin lu mau naikin itu dulu gak apa-apa sambil nanya-sambil nanya nanya aku sambil bantuin mereka disini rame banget banyak vlogger-vlogger besar gua jadi kameramen ya gimana gimana ini nama ini yang ducati v4 super legrera dengan yang om2 nya om2 itu v4n ini v4 super legrera beda bedanya ini di atasnya untuk mesin sama bedanya di bobot bedanya jauh 20kg 20kg nah sekarang kita tiba-tiba lagi kita bahas tentang motor ini dari kunci kuncinya bisa dilihat ada tulisan 203 dari 500 itu apa maksudnya itu? ini artinya dia cuma diproduksi 200 eh cuma diproduksi 500 500 di seluruh dunia 500 di seluruh dunia dan ini adalah unit yang ke-203 oh dan bisa dilihat ini juga ada beberapa part-part yang udah dikasih seperti kayak bonus Rizoma, bonus kenal pot itu udah masuk dan badannya dia sebagian besar karbon gitu ya kelebihannya apa ini? kelebihannya bobotnya 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 itu sangat-sangat ringan dan jauh banget jauhnya sangat-sangat jauh ini bisa dibilang bobotnya sama dengan ninja 20 SL eh, ninja 20 SL lebih ringan? sama ringan bobotnya dengan ninja 20 SL ini mahal banget cuy sampai kesini-sini itu karbon semua ya? sampai kesini-sini ini juga ini juga ini sampai ke single armnya sampai ke velg-velgnya itu yang bikin dulu kalau dirupiahin berapa ya? tadi no, berapa sih kalau 80 PM sekitar 5.5 ya? 5,5 5,5 5,5 M wow 5,5 M gagahnya yuk kita lihat lanjut lagi apa lagi om? kita nyalakan oh boleh dinyalain om ya ke depan ini kalau suaranya masih bisa rasai suaranya gak juga kalau mau di setel bisa boleh oh boleh ini udah rasai sudah siap? sudah sudah wah gagah gagah tapi itu tadi ada nyala warna biru apa itu? ha? warna biru oh keren mantap 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 ini kalau misalnya apa om tau gak fungsi ini buat apa? winglet itu buat aerodinamis ha? aerodinamis buat tekanan angin jadi lebih stabil buat stabil terus sama yang dibawah ya? sama 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 terus pembahasan apa aja? closing aja closing aja yaudah berarti untuk pembahasan ini terimakasih home udah dibantuin eddy untuk reducing card untuk motor ini motor apa tadi namanya? dikati V4 Superleggera superleggera mantap ya oke terimakasih om silahkan dilanjut om ya terimakasih yuk nanti kita ketemu di shop berikutnya insya Allah hari bertemu lagi dan kita collab lagi oke ayo ya istirahat dulu om wih langsung istirahat dimana? soalnya Gaudi gak mau bahas apa om hahaha oke oke mantap yuk dadah dadah makasih adah oke tadi kita udah review ya om ya ini sama siapa tadi? hah? sama siapa review tadi ini sama om denis oh kan om tadi ee beralih prevensi jadi motograpper hahaha mantap ya omnya motornya omnya ternyata itu motor apa? hah? motor apa tadi om? motor Ducati apa ya om? superleggera superleggera itu itu pertama ya di indonesia pertama ya di indonesia wih kedua di asia kedua di asia wih di asia kedua pertama di indonesia begitu meluncur ke indonesia kita langsung review hahaha hah? Alhamdulillahnya itu dekat lah ya om ya jadi kita bisa langsung review ya om ya wih mantap banget jadi gimana om ada rencana om? sama sama aja sama aja ya cuman ee dari bodinya agak beda dikit ya om? ya ya yang punya om juga kalau di modif dikit bisa sama kayak gitu bisa lah superleg hahaha hahaha tapi ya kecepatannya sama juga kan? sama 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 cuma di bawah aja yang ringan oh di bawah tadi om ya om ya sama ada tambahan dari asesorisnya ya om ya jadi ini kita langsung penutupan aja om ya mas oke terimakasih buat kalian yang udah terus mantengin video ini mungkin mungkin seperti biasa ya di akhiri dengan salam WPS salam kursi roh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hahaha hahaha hahaha